Hai guys, balik di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan membahas tentang misteri meriam peninggalan kerajaan Sambas Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan, update terbaru dari channel Radio Skalbar So, jangan lupa bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Tanpa berlama-lama lagi, langsung siapin diri kalian dan nikmatin videonya Kesultanan Sambas terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat Atau pada umumnya berada di wilayah Barat Laut Pulau Berneo Dengan pusat pemerintahan di sebuah kota kecil yang berada di persimpangan tiga sungai Yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau, dan Sungai Subah Kesultanan Sambas merupakan penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya Yaitu penembahan Ratu Sepudak di Kota Lama Negeri Balai Pinang Selakau, Kerajaan Tanunggal, Kerajaan Neryuh, Kerajaan Wijayapura, dan Kerajaan Raden Janur di Tanah Palu Kesultanan Sambas banyak mewariskan benda-benda pusaka dari para peluhurnya Seperti tempayan keramik dari dataran Tiongkok Pedang peninggalan para Sultan Sambas Lela atau Meriam Kecil Tombak Canggah Payung ubur-ubur dari negeri Brunei Pakaian kebesaran Sultan Sambas Seperangkat alat untuk makan sirih dan kaca kristal dari negeri Inggris dan Belanda Nah untuk video kali ini kita hanya membahas tentang sebuah benda pusaka peninggalan Kesultanan Sambas Yang masih dikeramatkan hingga sekarang adalah Lela atau Meriam Kecil Atau biasa yang lebih dikenal masyarakat awam dengan sebutan Meriam Beranak Pusaka Kerajaan yang berupa Meriam Kecil atau Lela Biasa bertambah sendiri Tidak hanya berasal dari Kesultanan Sambas Banyak kerajaan-kerajaan yang notabene-nya bercorak Islam pun mempunyai cerita yang sama Tapi kali ini ruang lingkup kita hanya di Kesultanan Sambas Bermula dari Raden Sulaiman Sultan pertama Kesultanan Sambas Dan juga putra dari Raja Tengah yang berasal dari Kerajaan Brunei Brunei Darussalam yang sekarang Menikah dengan putri bungsu dari Raja Penembahan Ratu Sepudak di Kota Lama Bernama Raden Mas Ayubungsu Dan dianugerahi seorang anak pertama seorang anak laki-laki Yang bernama Raden Bima Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda Menjadi satu di antara Menteri Besar Penembahan Sambas Bersama dengan Adinda Ratu Anom Kesumayuda Yang bernama Raden Arya Mangkurat Karena intrik politik Raden Sulaiman dengan Raden Arya Mangkurat Putra Ratu Sepudak Maka Raden Sulaiman hijrah ke Kota Bangun Mencari daerah baru sekitar abad ke-16 Masehi Di Kota Bangun ini Dengan dibantu para panglima yang disebut Bantilan Tujuh Bersahabat Menuju Terusan, Huluk, Sungai, Sambas, Kecil Sampai di Desa Mansemat Tahun 1648 Masehi Raden Sulaiman mendirikan Kota Bandir Sekitar 4 tahun menetap di Kota Bandir Secara tiba-tiba Ratu Anom Kesumayuda Datang menemui Raden Sulaiman Dimana Ratu Anom Kesumayuda Menyatakan bahwa Ia dan sebagian besar petinggi dan penduduk penembahan Sambas Di Kota Lama akan berhijrah Dari wilayah Sungai Sambas ini Dan akan mencari tempat menetap yang baru di wilayah Sungai Selakau Disinilah penembahan Balai Pinang berdiri Tetapi umur kerajaannya tidak panjang Tahun 1651 Raden Sulaiman hijrah ke Sungai Teberau Lalu menepati daerah Kota Lubuk Madung Sekarang Desa Lubuk Laga Wilayah Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Di Kota Lubuk Madung Raden Sulaiman dilantik menjadi Sultan I Dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I Pusat pemerintahan dipindahkan lagi Di pertemuan tiga buah sungai Yaitu Sungai Sambas Kecil Sungai Teberau Dan Sungai Subah Yang dikenal dengan Muara Ulakan Dengan nama kerajaan Al-Wazikubillah Sambas Oleh putra Raden Sulaiman Yang bernama Raden Bima Setelah pulang dari negeri Brunei Di gedong pusaka Ada sebuah meja bundar Berdaun batu marmer Peninggalan kerajaan Sambas Yang diatasnya terletak Tempat tidur berdinding kaca Diselimuti ke lambu kuning Tempat menyimpan tujuh buah meriam kecil Yang disitulah Dengan pusaka hasil pertapaan kerajaan Sambas Meriam-meriam kecil itu Dipungkus seperti layaknya bayi Awalnya Hanya terdapat tiga pucuk lela Atau meriam kecil pusaka kerajaan Sambas Lama Penembahan Sambas Penembahan Ratu Sepudak Dari ibu negeri Sambas Kota Lama itu Khususnya hanya dipusakai Manakala penombatan Para Sultan Sambas saja Ketiga benda itu Dimandikan dengan air langgir Atau kasai Dipayungi dengan payung ubur-ubur Dan dibesarkan dengan alat Kebesaran upacara kerajaan Sambas Tiga meriam peninggalan Ratu Sepudak adalah Yang pertama Raden Sambir Meriam kecil Yang panjang berbuntut Yang kedua Raden Mas Meriam kecil Yang besar pendek Yang ketiga Raden Pajang Meriam kecil Yang kecil pendek Dan tidak berbuntut Benda-benda pusaka itu Merupakan peninggalan Dari Raden Sulaiman Sultan Muhammad Safiuddin Hadiah dari mertuanya Ratu Sepudak Diceritakan meriam tersebut Berasal dari hasil Pertapaan Raja-Raja Sambas Terdahulu Menurut kepercayaan Meriam tersebut Hanya berhasil diangkat Apabila benda itu Sendiri berkenan Walaupun kecil Kalau beliau tidak berkenan Tidak terangkat Demikianlah Biasa warga masyarakat Setempat menyatakan Misteri kesakralan Benda kerama tersebut Yang sebenarnya Tergolong sebagai Senjata api tersebut Anehnya Masih memiliki Empat saudara Yang berupa Meriam kecil juga Keempat pusaka Meriam kecil itu Datang dengan sendirinya Masing-masing Bernama Raden Putri Ratu Kilat Pangeran Pajajaran Dan Panglima Guntur Banyak yang berkeyakinan Bahwa barang-barang itu Memiliki hodam Dan kadang-kadang dapat Menghilangkan diri Dan sewaktu-waktu Berkumpul kembali Nah itulah ulasan Tentang misteri Meriam peninggalan Kerajaan Sambas Berkumpul kembali Berkumpul kembali